Ini sih agak tadi. Operasi pekat yang digelar Satpol PP Jakarta Timur pada selasa malam sempat diwarnai perdebatan saat petugas hendak mengamankan sekelompok pengamen jalanan di kawasan jalan Gongseng, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah petugas menjelaskan, para pengamen ini kemudian bersedia naik ke mobil dinas sosial. Sementara di kawasan jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, petugas mendapati puluhan botol minuman keras dari dua warung penjual miras. Petugas kemudian menyita 72 botol minuman keras dan mengenakan sangai tindak pidana ringan kepada pedagang minuman keras. Sementara, tujuh pengamen yang masih beroperasi di jalan dibawa ke panti sosial untuk diberi pembinaan. Adapun kegiatan kita pada malam hari ini adalah operasi pekat, operasi penyakit masyarakat. Adapun hasilnya miras, tujuh puluh dua botol, kemudian terdapat tujuh PPKS. Adapun lokasinya tadi PPKS yang kita jangkau ada di jalan raya Gongseng Raya. Itu tujuh orang. Dan nanti selanjutnya kita kirim ke panti kemudian. Selama bulan Ramadan ini, Satpol PP secara rutin menggelar operasi penyakit masyarakat guna memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.